Tragedi memilukan di pesantren Raudatmu Mujawidin yang berlokasi di Kabupaten Tebok kembali menarik perhatian publik. Kasus penganiayaan yang berujung pada kematian Airul Harahap, santri berusia 13 tahun memasuki babak baru dengan ditetapkannya tersangka baru oleh kepolisian. Jumat 26 April 2024 menjadi hari yang krusial dalam pengungkapan lebih lanjut terhadap kasus ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Anantayudistira mengungkapkan bahwa kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi yang turut mengetahui peristiwa tersebut. Menurutnya, siapapun yang terlipat akan diproses. Lanjut Andri, dalam investigasi yang berlangsung, tiga individu tersebut awalnya hadir sebagai saksi yang mengetahui penganiayaan namun tidak melaporkannya. Mereka diketahui adalah teman sekelas dua tersangka yang telah lebih dahulu diadili. Hal ini diketahui saat rekonstruksi digelar. Menurut Kombes Andri, lingkungan depan diharapkan akan ada peningkatan status ketiga orang tersebut menjadi tersangka terkait dengan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan. Sebelumnya, pengadilan Negeri Tepo telah mengadili dan memfonis dua tersangka utama yang terlipat dalam kasus pembunuhan Airul Harahab, yakni terdakwa AR berusia 15 tahun yang difonis 7 tahun 6 bulan penjara. Sementara RD berusia 14 tahun menerima fonis 6 tahun 6 bulan penjara. Dengan berkembangnya kasus ini, harapan masyarakat untuk keadilan bagi korban semakin mendapatkan titik terang. Kasus ini tidak hanya menyorot isu kekerasan di lingkungan pendidikan, tetapi juga menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak. Sekarang di Tepo, sebenarnya ini saya akan sampaikan bersama dengan rekan-rekan pendidikan Tepo. Tapi rekan-rekan sudah nanya, tidak mungkin juga saya tidak menjawab. Kembali lagi, nanya lagi nih kekembangannya. Jadi, rekan-rekan yang pertama saya sampaikan. Seperti awal yang sudah kami sampaikan, siapapun yang terlibat, pasti kami akan proses. Siapapun yang terlibat. Nah, kami sekarang sudah bisa membintikan ada keterlibatan dari kawan-kawannya tersantar atau anak yang berhadapan dengan hukum. Siapa? Ya, kawan-kawan yang bersama Sandri. Satu kelas dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Tiga orang yang berdasarkan rekonstruksi, dia ada di situ sejak awal. Sampai dengan tidak selesainya tindak-tindak yang terjadi, tapi dia mengetahui. Tidak selesainya tindak-tindak yang terjadi, tapi dia mengetahui. Ada tiga orang itu. Kita sudah lakukan pemeriksaan dengan pasal 221. Dia mengetahui, tapi tidak melaporkan. Kenapa tidak melaporkan? Rekan-rekan tahu, proses penyelidikan kita, dari mulai kejadian sampai dengan penyidikan itu sudah cukup lama. Sampai dengan menetapkan anak yang bermasalah dengan hukum, berhadapan dengan hukum, itu dikira-kira. Hampir lima bulan. Jadi ketiga orang ini tidak pernah menyampaikan apapun kepada penyidik, padahal dia tahu. Sehingga, pores, sebuah, penyidik, saat bereskrim, sudah berkonsultasi dengan kak pores, sudah melakukan pemeriksaan. Mungkin minggu depan akan ada peningkatan satu, sudah ada tiga orang tersebut. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.